Ada itu kan target dari Bursa Fek Indonesia Pak ya. Saya rasa pasti Bursa Fek Indonesia juga sudah memahami dan sudah memetakan ya kan kira-kira apa namanya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang akan gopublik di tahun 2021. Mungkin kita lihat Pak, mungkin apakah fenomena ini apa namanya mungkin lebih secara target lebih rendah daripada tahun 2020 ini mungkin dengan beberapa mungkin secara jumlahnya menurun tapi secara kualitas emitenya mungkin akan menekan. Mungkin mereka yang lebih bisa memetakan hal-hal seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah pasar di Indonesia membutuhkan emiten-emiten yang berkualitas Pak ya emiten-emiten yang berkualitas sehingga perdagangannya dapat lebih transparasi karena apa emiten yang berkualitas itu akan mencerminkan harga di pasar. Jadi bukan karena ada apa namanya goreng-gorengan atau apa ya kan. Tapi memang karena emitenya berkualitas sehingga harga pasarnya tercemin dengan baik. di pasar modal kita sehingga investor kita menghindarin lah ya adanya apalagi sekarang ini dengan adanya pertambahan investor-investor pemula ya kan kita harapkan investor pemula ini juga dapat menikmati apa namanya berkembangnya pasar modal kita di era pandemi ini. Kita harus bersyukur bahwa di era pandemi ternyata pasar modal Indonesia bisa jauh bertumbuh dengan pesat juga. Berarti bisa dikatakan untuk 2021 walaupun target minimalnya 30 di bawah 2020 begitu yang ada 51 emiten baru yang melantai di bursa cenderung main aman begitu bursa efek Indonesia tapi setidaknya kualitas dari emiten-emiten di tahun 2021 yang akan melantai di bursa jauh lebih baik dari 2020 Pak? Ya pasti kita harapkan ya Pak dari tahun ke tahun kan kita harapkan apa namanya sering dengan perkembangan zaman juga kita harus mempelajari bahwa bagaimana pasar modal ini harus lebih apa namanya transparan lagi kan lebih governan lebih governan dengan emiten yang berkualitas diharapkan meminimalisir namanya adanya kerugian-kerugian atau terutama berkaitan dengan fenomena investor baru. Jadi jangan sampai sekarang fenomena investor baru ini mereka terjebak pada apa namanya saham-saham dari emiten yang memang secara kinerja kurang baik ya. Kita harapkan dari tahun ke tahun pasti akan emiten yang lebih berkualitas. Nah mungkin tadi berkaitan dengan adanya mungkin gojek saya rasa mungkin apa namanya mungkin ini akan menjadi suatu fenomena juga Pak. Ya fenomena ternyata kalau kita lihat pengguna gojek kita ya kan kalau sebelum ada gojek itu mungkin sedikit Pak ya mungkin orang malu-malu kalau mau naik gojek ya kan kalau sekarang kan orang punya hampir semua orang punya aplikasi gojek ya terlepas mungkin sekarang belum tentu naik gojek ya tapi hampir rata-rata punya aplikasi gojek. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.